Intro Anggota Komisi 8 DPR RI Dedding Ishak mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih serius dan bersikap tegas dalam menangani masalah perilaku menyimpang LGBT. Hal ini menyusul kasus-kasus melanggar hukum yang marak terjadi akhir-akhir ini dan dilakukan oleh beberapa kelompok LGBT. Deding juga berharap seluruh fraksi di DPR dapat menolak segala bentuk dukungan terhadap kelompok LGBT baik melalui rancangan Undang-Undang KUHP maupun regulasi lainnya. Khawatirannya maraknya perilaku LGBT dapat merusak generasi muda dan menghancurkan moral bangsa karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum di Indonesia. Rehabilitasi dengan pendekatan psikologis dan agama pada para pelaku LGBT yang telah tertangkap lakukan pelanggaran hukum. Semua pihak termasuk pemerintah harus tegas karena ditenggarai bahkan bisa dibuktikan mereka juga didanai dengan telunan rupiah dari negara-negara pendonor yang sengaja ingin merusak bangsa kita. Lebih lanjut Deding berharap lembaga pendidikan agama seperti pesantren dapat dimaksimalkan perannya dalam mendidik generasi muda agar generasi muda dapat memiliki bekal ilmu serta ahlak dan moral yang terjaga. Deding juga mengimbau para orang tua untuk dapat lebih memberi perhatian kepada anak-anaknya mulai dari perilaku hingga pergaulan sehari-hari. Dari upaya mereka untuk mengajak anak-anak kita untuk melakukan praktek seperti itu yang memang tadinya tidak melakukan tetapi mungkin dengan iming-iming uang ataupun mungkin nanti bahkan yang sudah ditenggarai juga. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan.